Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akan akan yang ganteng-ganteng yang cantik-cantikan kita kebetulan sedang berada di hutan bambu nih yang berbeda dari biasanya ya di sini kalau nggak salah saya itu menemukan tiga jenis bambu yang pertama jenis bambu petung atau betung ya kalau kalau nggak salah nih agar nanti tolong dibantu identifikasi ya yang terkena jenis bambu bisa mencapai ukuran paling besar nih ya kalau ada bambu tali dan yang itu bambu surat ya sekarang kita cek ya ciri-cirinya Nah lihat nih dari segi ukuran saja kita tahu ini itu pasti bukan bambu tali kenapa kalau bambu tali kecil segini itu ya ini bambu tali ini bambu petung atau betung tuh besar tinggi tebal ya bambu ini setahu saya itu terkenal dengan jenis bambu yang paling besar artinya bisa mencapai sangat besar itu dia paling tebal juga ya tuh ya sehingga ini bambu tali bambu tali itu kecil tuh ya kalau dibandingkan dengan ini kecil ukur aja ya Nah lalu di sebelah sana tuh kan ada bambu surat nah ini nih saya pastikan itu kayaknya enggak mungkin disebut bambu surat karena paling minimal dari satu dapur ini enggak ada yang ada serat-seratnya begitu ya enggak ada mungkin bambu surat tapi kita enggak melihat tanah-tanah nah tuh nih yang ini aja ini ukurannya diameter itu ada 15 cm lebih bahkan 20 cm ya tuh nanti mudah-mudahan ada bapak-bapak yang lewat kesini kita bisa tanya nih memastikan bambu ini bambu petung atau bukan sementara ini nih itu bambu tali nah ini kalau nggak salah nih bambu petungnya ada dua dapur ini dapuran pertama coba kita kesana ya kan kemudian nggak ada apa-apa baca doa ngomong-ngomong tiga lima tila hitamad min syarima kolak jadi melihat mungkin ada keunikan-keunikan lain tuh ya tolong bantu identifikasi agak-agaknya ganteng-ganteng nih ini kalau sejengkal saya itu 23 gan nah ini kalau sekitar 20-an lah kurang lebih tuh ya ini bambu tali yang jenis bambu terbesar ini ada kristal bambunya bukan kan ya itu apa tuh kristal bambu bukan wah bukan bukan kristal bambu ini kering kristal bambu bukan tuh ya ada jamur jamur bambu petung petung betul kalau ada yang tahu nih saya yakin ini petung nih coba kita cek nah kalau surat bukan kalau surat saya paham ini rambut kan rambut apa nih paling dia itu rambut aren pohon aren bisa jadi ini ini masih petung nih iya kan tuh nggak ada surat-suratnya nah kalau itu surat nanti kita cek ke bawah surat jalan sini ya ini perangnya seperti di 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 hai 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 nih kalau ini bambu surat dan jelas nih ya kalau bambu surat itu ini bagian warna cantik kayak ada serat-seratnya ya tuh kalau yang ini petung beda ya jadi maksudnya begini kan nih kebetulan berdampingan ya Nah ya Nah ini ada dua dapur bambu yang ini bambu surat kenapa bambu surat tuh tuh ada serat-seratnya ya garis-garis yang ini bambu petung kenapa betung ukurannya itu paling besar paling tebel oke nah kalau kita lihat ukuran kan biasanya tuh kalau bisa diberikan ini ukurannya besar yang ini sangat besar bambu surat itu ukurannya besar bambu petung sangat besar kira-kira gitu ya tuh tampilan fisiknya kebetulan ini berdampingan sehingga untuk membedakan antara bambu surat kebetulan bambu petung itu gampang sekarang kita mendekat ya kita bambu surat dulu setelah kita mengenal tampilan fisik bambu surat maka kita itu akan bisa memastikan nanti bahwa bambu petung itu bukan bambu surat tampilan fisiknya ya tuh tuh terutama kalau yang masih muda terkadang kalau masih semudah itu surat-serat garis-garis belum kelihatan juga dunia fakta ya tuh kita lebih dekat lagi biar jelas tuh tuh gabungnya ya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like subscribe dan share ya tuh jadi ini tiga jenis bambu dalam satu rumpun lah dalam satu kawasan ya yang ini bambu surat bambu petung bambu tali ya fakta ya tuh ya ini rumpun bambu surat bambu tali bambu petung mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like subscribe dan share channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh